Malam hari ini kita mulai sesi baru ya Kita belajar tentang leadership atau kepemimpinan Coba kita tengok gagasan para filosof, gagasan para tokoh besar tentang Bagaimana sih nilai-nilai, bagaimana teknik-teknik, bagaimana tips-tips, trik-trik Untuk menjadi pemimpin yang baik Karena hakikatnya setiap kita kan pemimpin Tidak ada manusia yang bukan pemimpin Meskipun kalau orang hidup di hutan gimana Pak Tidak ada teman, tidak ada siapa-siapa Sendirian sama sekali, tidak ada siapapun ya Itu pun tetap dia pemimpin, yaitu pemimpin dirinya sendiri Bahkan justru memimpin diri sendiri itu kan tidak mudah Mengarahkan hidup kita sesuai ideal-ideal yang kita inginkan sendiri Itu pun juga tidak mudah Kita mulai kajian bulan ini tentang kepemimpinan Semoga banyak nanti ibroh-ibroh Nilai-nilai yang berharga yang bisa kita temukan Sebagai bahan kita mimpin Setidaknya mimpin diri kita sendiri Kalau dawahnya kan jeng nabi kan Setiap dari kalian katanya kan jeng nabi itu pemimpin Dan nanti akan ditagih pertanggung jawaban kepemimpinannya Berarti ya, kalau tadi saya bilang bahkan mimpin diri kita sendiri juga Adalah sebentuk kepemimpinan Kita juga nanti akan ditagih, ditanya Bisa tidak mimpin diri sendiri antara lain itu Kalau sudah berumah tangga berarti berhubungan dengan rumah tangganya Kalau sedang kuliah atau sedang bekerja Punya jabatan tertentu Ya berarti disitu juga nanti akan dimintai pertanggung jawaban Apapun posisi kita Apapun kedudukan kita Anugerah Allah dalam hidup kita Akan dimintai pertanggung jawabannya Baik, malam hari ini kita temui beliau Aristoteles Kata Aristoteles ini Kalau teman-teman buka buku filsafat yang bahasa Inggris Kadang-kadang ditulisnya Aristotle Tapi kalau versi Yunaninya sendiri memang Aristoteles Kalau bahasa Arab bahkan kadang ditulis Aristo Alif Ro Sinto Yang dimaksud ya beliau ini Aristoteles Salah seorang Tokoh kunci Dalam tradisi filsafat Siapapun yang belajar filsafat Tidak boleh meninggalkan beliau Ada asumsi yang bilang bahwa Semua pikiran filsafat itu hanya catatan kaki Semua pikiran filsafat itu hanya syarahnya Gagasan tiga tokoh besar Yunani Yang pertama Socrates Kemudian muridnya Plato Dan kemudian muridnya Plato Aristoteles Jadi tiga serangkai kunci tokoh filsafat Beliau ini adalah muridnya Plato Gurunya Alexander the Great Kaisar dari Macedonia Yang nanti bisa menaklukkan hampir sepertiganya dunia Aristoteles ini Tulisan-tulisannya masih bisa kita nikmati Sampai hari ini Dalam berbagai bidang Fisika, metafisika, logika, puisi, retorika, politik Bahkan biologi, bahkan zoologi Fisologi ilmu tentang binatang Karena memang beliau ini dikenal Filosof yang mendalami banyak bidang Kalau zaman dulu Filosof itu memang lintas disiplin Jadi seseorang dikenal dan digelari sebagai filosof itu Karena ngerti banyak hal Kalau kita hari ini kan kadang-kadang Kalau ngerti filsafat ya pasti Nggak ngerti fisika Nggak ngerti biologi Nggak ngerti sosiologi Kadang-kadang malah Nggak ngerti bidang-bidang yang dekat dengan filsafat Ngertinya ya filsafat saja Logika saja Bahkan kadang-kadang Kita memilah dengan tajam Oh kalau ini tokoh-tokoh filsafat Kalau ini tokoh-tokoh tasawuf Kalau ini tokoh-tokoh Seolah-olah kalau filsafat itu Ya itu Nggak boleh lintas disiplin yang lain Ngaji kita ini kan sering ada yang tanya Lupa itu ngaji filsafat Kok ada tasawufnya Kok ada sosiologinya Kok ada macam-macam kan tema kita Kalau dalam ngaji Karena memang sebenarnya Karakternya filsafat itu Sifatnya Kalau ilmu Kalau masakan filsafat itu seperti garam Dia bisa ada di banyak masakan Makanya dulu filsafat itu disebut Induknya segala ilmu Kalau orang ingin berpikir mendalam Ya jalurnya filsafat tentang apapun Nah maka para filosof dulu Nggak cuma filosof barat Filosof kuno Yunani Para filosof muslim pun Banyak yang ilmunya lintas disiplin Spesifikasi disiplin itu kan Dikenal populer mulai Periode modern di barat Kalau dulu ya orang pinter itu Biasanya pinter macam-macam Aristoteles hidup 384 sampai 322 Sebelum masehi Ayah beliau Namanya Nikomachus Nikomachus ini dokter Dokter pribadinya Raja Macedonia Saat itu Nanti unik Anaknya Aristoteles juga Oleh Aristoteles juga Diberi nama Nikomachus juga Sama kayak nama ayahnya Karena ayahnya ini meninggal Saat Aristoteles masih kecil Ibunya juga meninggal Saat masih kecil Nanti Aristoteles Diasuh oleh Suaminya kakaknya Jadi diasuh oleh kakak iparnya Umur 17 tahun Oleh kakak iparnya Aristoteles ini Dikirim kuliah sekolah Di akademio Yang didirikan oleh Plato Di Athena Nah nanti Aristoteles ini Menikah dua kali Menikah yang pertama Itu Temannya Adiknya Menikah yang kedua Nanti istrinya meninggal Kemudian menikah lagi Yang dinikahi yang kedua ini Kabarnya Budaknya istrinya Jadi Bapak Loh sekarang mungkin Pembantunya istrinya yang meninggal Nah dari istri yang kedua ini Nanti dapat Seorang putra Yang diberi nama Nihomachus Sayangnya putra ini Meninggal Waktu perang Masih muda ikut perang Kemudian meninggal Nah Nama Nihomachus ini Nanti Diabadikan oleh Aristoteles Dalam tulisannya Tentang etika Maka etikanya Aristoteles Dikenal Dengan nama Nihomachus Etik Atau etika Nihomachus Kalau ada yang tanya Nihomachus Itu apa-apa Nggak itu Nama ayahnya Sekaligus Nama putranya Aristoteles ini Nanti Setelah belajar Pulang ke Macedonia Kembali ke sana Karena Kemeshuran Kepandainya Dia nanti Diangkat Jadi guru Privat Putranya Raja Yang masih Berumur 13 tahun Dialah Alexander The Great Alexander The Great Ini Cucunya Raja Yang tadi Ayahnya Aristoteles Jadi dokter Pribadinya Nah Nanti Alexander Ini Diprivat oleh Aristoteles Tapi setelah Nanti Alexander Naik Tahta Jadi Raja Aristoteles Balik Ke Atena Dan Membuka Sekolahnya Sendiri Yang nanti Dikenal Dengan Nama Lisium Dari situ Nanti Dikenal Gaya Ngajar Yang khas Dari Aristoteles Di Lisium Lisium Ini Sekolah Yang Sifatnya Terbuka Jadi Muridnya Bebas Mau Sekolah Sambil Lesehan Karena Sifatnya Outdoor Bawa Makanan Bawa Macem-macem Nah Nanti Cambik Aristoteles Ini Ngajarnya Sambil Jalan-jalan Di Sepanjang Pilarnya Sekolah Lisium Minim Punya Dua Sesi Belajar Sesi Pagi Sesi Siang Materi-materi Yang Sulit Diajarkan Di Sesi Pagi Nah Kalau Yang Lebih Mudah Diajarkan Di Sesi Siang Mungkin Mungkin Asumsinya Kalau Pagi Kan Seger Pikirannya Masih Jernih Maka Diberi Materi-materi Yang Sulit Biar Bisa Masuk Kalau Siang Mungkin Sudah Capek Diberilah Materi-materi Yang Lebih Mudah Lah Kalau Ngaji Ini Kan Malam Tambah Ngeri Lagi Harusnya Materinya Yang Paling Guampang Karena Teman-teman Mesti Ini Sambil Ngantuk-ngantuk Sambil Setengah Lier-lier Diberi Materi Filsafat Tidak Apa-apa Jasanya Ngaji Kita Kan Bisa Untuk Pengantar Tidur Nah Nanti Aristoteles Ini Akhir Hidupnya Sebenarnya Agak Kurang Menyenangkan Karena Beliau Mengasingkan Diri Hidup Di Pembuangan Karena Setelah Meninggalnya Alexander The Great Aristoteles Ini Banyak Dapat Tuduhan Dianggap Memberontak Dianggap Murta Kalau hari ini Melawan Dewa-dewa Dan Macem-macem Nah Aristoteles Ini Begitu Dirinya Dituduh Makar Dituduh Murta Terus Lari Meninggalkan Kota Keluar Kota Hidup Di Pembuangan Nah Waktu Ada Yang Tanya Pada Beliau Wahai Aristoteles Sampian Kok Lari Kok Nggak Miru Gurunya Socrates 76 Tahun Yang Lalu Socrates Dapat Tuduhan Yang Sama Dieksekusi Meskipun Kemudian Namanya Jadi Besar Jawabannya Aristoteles Aku Tidak Akan Memberi Kesempatan Dua Kali Kepada Orang Atena Untuk Berbuat Dosa Kepada Para Filosof Ini Kalau Dibiar-biarkan Nasibnya Mungkin Seperti Socrates Tapi Katanya Aristoteles Aku Masih Sayang Dengan Kalian Orang-orang Atena Jangan Sampai Atena Berbuat Dosa Dua Kali Kepada Para Filosof Dan Aristoteles Akhirnya Hidup Di Pengasingan Meninggal Tahun 322 Sebelum Masehi Baik Baik Kita Mulai Pandangan Pandangan Aristoteles Yang Berhubungan Dengan Kepemimpinan Tolong Jangan Keliru Malam Hari ini Kita Tidak Bicara Tentang Politik Menurut Aristoteles Tapi Pemimpin Yang Baik Menurut Aristoteles Karena Ada Ranah Yang Berbeda Nanti Kalau Kita Membahas Politiknya Kapan Kapan Kita Bahas Pasti Tentang Politiknya Karena Di Antara Konsep Konsep Besar Yang Dibawa Oleh Aristoteles Adalah Tentang Politik Atau Politeia Teman Teman Yang Belajar Filsafat Politik Pasti Akan Belajar Gagasan Gagasan Politik Aristoteles Hanya Saja Malam Hari Ini Kita Masih Belum Membahas Itu Malam Hari Ini Kita Akan Fokus Membahas Tentang Bagaimana Karakter Bagaimana Ciri Seorang Pemimpin Yang Baik Sengaja Saya Ambil Tema Ini Dulu Karena Mungkin Teman Teman Yang Mengikuti Ngaji Ini Rata Rata Masih Muda Harapan Kedepannya Kan Mungkin Sebagian Akan Jadi Tokoh Tokoh Kunci Orang Orang Besar Menjadi Para Pemimpin Di level Apapun Kita Mulai Membahas Pemimpin Yang Ideal Membahas Karakter Seorang Pemimpin Idaman Ini Masuk Kalau Dalam Filsafatnya Aristoteles Menjadi Bagian Dari Konsep Etikanya Jadi Menjadi Bagian Dari Etikanya Yang Dikenal Dengan Nama Virtu Etik Di Etika Kebajikan Makanya Konsepnya Aristoteles Tentang Pemimpin Ideal Itu Kadang-kadang Disebut Sebagai Pemimpin Yang Virtus Jadi Pemimpin Yang Bijak Atau Pemimpin Yang Bajik Bagaimana Membangun Bagaimana Membentuk Seorang Pemimpin Yang Bijak Sana Yang Poros Kepemimpinannya Adalah Kebajikan Istilahnya Biasanya Disebut Virtus Leader Bagaimana Membentuk Seorang Virtus Leader Berarti Kita Mulai Dari Konsep Etiknya Oke Pertama Karena Kita Mulai Dari Konsep Etiknya Jangan Lupa Etikanya Aristoteles Itu Dikenal Dengan Nama Eudamonisme Eudamonisme Itu Etika Yang Fokusnya Adalah Kebahagiaan Jadi Menurut Etikanya Aristoteles Tujuan Hidup Yang Paling Puncak Itu Kebahagiaan Setelah Kebahagiaan Sudah Tidak Ada Lagi Yang Dituju Kalau Masih Ada Lagi Yang Dituju Berarti Belum Bahagia Masih Ada Yang Diinginkan Lagi Belum Puas Belum Lega Masih Ada Yang Diinginkan Jadi Orang Yang Sudah Bahagia Itu Berarti Orang Yang Sudah Tidak Ingin Apa Apa Lagi Sudah Nyaman Sudah Lega Ter Terpenuhinya keinginannya Maka sebenarnya puncak Hidup dan tujuan Hidup manusia katanya Aristoteles itu kebahagiaan Jadi yang pertama Kebahagiaan adalah Puncaknya hidup Tujuannya hidup Kenapa disebut puncak? Karena setelah bahagia Biasanya orang sudah tidak ingin Apa-apa lagi Oke, itu yang pertama Yang kedua Karena Kebahagiaan itu adalah Puncaknya, finalnya Maka Bahagia itu Harusnya bernilai Dalam dirinya sendiri Bukan karena Sesuatu yang lain Kalau kebahagiaan ini Tergantung dengan sesuatu Yang lain Berarti dia masih belum Bahagia yang sejati Jadi bahagia itu Diinginkan Karena dirinya sendiri Bukan karena Sesuatu yang lain Misalnya begini Itu ilustrasi di bawahnya Kita ingin makanan Kita ingin makan Misalnya Apakah makan itu kebahagiaan? Makan tidak bisa disebut Kebahagiaan Kenapa? Karena makan Kita lakukan Karena Ada target yang lain Yang kita tujuh Misalnya kita ingin sehat Berarti makan ini bukan puncak Karena masih ada yang lain Yang kita inginkan Berarti Dia tidak Bernilai pada dirinya sendiri Tapi dia Bernilai Karena bersandar Pada sesuatu yang lain Seperti makan Dan sehat Sementara tadi kan Rumusnya Bahagia itu Dia diinginkan Dalam dirinya sendiri Nah terus apa Pak Yang bernilai Dalam dirinya sendiri Katanya Aristoteles Dalam hidup ini Yang bernilai Dalam dirinya sendiri Itu adalah Kebaikan Atau Kebajikan Virtu Makanya Etikanya Aristoteles Sering disebut Sebagai Virtu Etik Etika Kebajikan Baik inilah Kebaikan inilah Yang Adalah Jalannya Kebahagiaan Jadi untuk Menuju Kebahagiaan Satu-satunya Jalan adalah Kebaikan Atau Kebajikan Kenapa Alasannya Aristoteles Yang pertama Karena Dengan Melakukan Kebajikan Kita akan Nyaman Tentram Kuas Bahagia Jadi Saratnya Untuk Bahagia itu Ternyata Jadi orang Baik Makanya Motonya Aristoteles Menjadi Orang Baik Itu Baik Tidak ada Target yang lain Sudah Jadilah Orang Baik Mengapa Karena Itu Baik Jadi Orang Baik Itu Orang Yang Kebaikannya Karena Memang Dia Baik Makanya Virtu etik Itu Dikenal Bermoral Atau Tidak Bermoral Tidak Dilihat Dari Jenis Perbuatannya Tidak Dilihat Dari Manfaatnya Atau Akibatnya Tapi Dilihat Dari Karakter Orangnya Sehingga Nanti Dalam Virtu etik Itu Yang Dikarap Itu Orangnya Jangan Salah Virtu etik Ini Nanti Diwarisi Oleh Banyak Filosof Muslim Jadi Termasuk Dulu Kita Pernah Belajar Ibn Miskaweh Kita Pernah Belajar Imam Huzali Ini Cara Berfikirnya Virtu etik Etika Kebajikan Yang Fokusnya Pada Membentuk Karakter Makanya Kalau teman-teman Belajar Akhlak Mungkin Lewat Imam Huzali Atau Lewat Ibn Miskaweh Kan Selalu Diajarkan Untuk Membentuk Karakter Dengan Akhlakul Karimah Menjadi Orang Yang Jujur Menjadi Orang Yang Tidak Takabur Menjadi Orang Yang Tidak Sombong Ini Namanya Virtu etik Nanti Ada Aliran Etika Yang Tidak Melihat Karakter Melihat Manfaatnya Namanya Utilitarianismo Etika Teleologis Macam-macam Itu dulu pernah Kita bahas Yang Yang Weda Dengan Yang Digagas Aristoteles Ini Bagi Aristoteles Kebaikan Itu Pertama Dilakukan Dengan Membentuk Orang Jadi Orang Baik Jadi Menjadi Orang Baik Itu Baik Kalau Kita Jadi Orang Baik Yang Kita Lakukan Baik Hidup Kita Juga Akan Jadi Baik Ini Yang Disebut Dia Bernilai Dalam Dirinya Sendiri Mengapa Engkau Membantu Orang Lain Ya Karena Membantu Orang Lain Itu Baik Kalau Masih Ada Pamref Pamref Diluar Kebaikan Itu Sendiri Berarti Kita Masih Namanya Belum Tulus Belum Baik Yang Sejati Maka Jadilah Orang Baik Yang Sejati Melakukan Kebaikan Hanya Karena Itu Baik Mengapa Engkau Sodakoh Membantu Orang Lain Karena Sodakoh Itu Baik Jawabannya Cuma Itu Saja Titik Tidak Ada Tujuan Lebih Jauh Tidak Ada Target Lebih Jauh Berarti Kita Orang Baik Jadi Orang Baik Itu Orang Yang Melakukan Kebaikan Karena Itu Memang Baik Dan Yang Seperti Ini Nanti Katanya Aristoteles Inilah Nanti Jalannya Kebahagiaan Orang Legah Orang Puas Karena Kebaikannya Tuntas Jadi Kalau Sudah Tuntas Itu Tidak Tidak Bisa Diotak Adik Tidak Bisa Dikanggu Gugat Lagi Ini Isarat Bagi Para Pemimpin Dan Calon Pemimpin Pertama Tama Harus Membangun Karakternya Harus Jadi Orang Baik Dulu Yaitu Orang Yang Melakukan Kebaikan Karena Itu Baik Bukan Karena Syarat Syarat Apa Atau Karena Tujuan Tujuan Apa Oke Kita lanjutkan Ini Urean Kelanjutannya Kalau ada Yang Tanya Mengapa Kok Kebaikan Mengapa Bukan Kesenangan Mengapa Kesenangan Tidak Disebut Tidak Dianggap Jalan Kebahagiaan Kalau Kalau Dijawab Versinya Aristoteles Karena Kebaikan Yang Sejati Itu Harus Menunjukkan Ciri Bahwa Itu Manusia Jadi Kebaikan Itu Karakter Yang Hanya Dimiliki Oleh Manusia Kalau Kesenangan Ini Bukan Ciri Khasnya Manusia Kenapa Karena Dinatang Juga Nyari Senangnya Nyari Enaknya Nyari Nyamannya Hidup Saja Jadi Kalau Berhenti Di Kesenangan Belum Bahagia Karena Belum Karakter Manusia Kalau Kebahagiaan Itu Karakternya Manusia Kalau Hanya Kesenangan Binatang Juga Begitu Jadi Jawabannya Itu Kalau Ada Yang Banyak Mengapa Kok Kesenangan Tidak Merupakan Puncaknya Kebahagiaan Tapi Kebaikan Mungkin Ada Yang Tanya Lagi Yang Kedua Kenapa Kok Bukan Kehormatan Kenapa Kok Kebaikan Kok Tidak Kehormatan Jawabannya Aristoteles Kehormatan Itu Apa Kehormatan Itu Apa Yang Dipikirkan Orang Tentang Kita Kemudian Orang Menilai Kita Tinggi Menilai Kita Bagus Menilai Kita Baik Orang Yang Mencari Kehormatan Itu Kan Sama Dengan Orang Yang Mencari Pengakuan Orang Yang Mencari Keyakinan Diri Bahwa Mereka Ini Baik Aku Ini Sebenarnya Baik Apa Tidak Terus Dia Melacak Menurut Orang Aku Sudah Baik Apa Belum Ini Bahasa Lainya Mencari Kehormatan Mengejar Kehormatan Oh Belum Saya Harus Melakukan Yang Baik Dan Seterusnya Berarti Kehormatan Ini Belum Puncak Puncak Puncaknya Adalah Kebaikan Jadi Oh Alhamdulillah Ternyata Memang Aku Dianggap Baik Oleh Orang Lain Makanya Aku Dihormati Loh Berarti Intinya Kan Dikebaikan Bukan Dikehormatan Kehormatan Itu Hanya Salah Satu Cara Kita Untuk Tahu Bahwa Kita Ini Memang Sudah Benar Benar Baik Kalau Orang Tidak Menghormati Kita Menyepilikan Kita Jangan Jangan Kita Belum Baik Oh Orang Orang Kok Hormat Sama Kita Mungkin Aku Sudah Baik Dihormati Orang Pun Belum Pasti Kita Baik Kadang Kadang Orang Tertipu Oleh Pencitraan Pencitraan Kita Kadang Kadang Orang Salah Tebak Terhadap Tapi Kita Tetap Dihormati Berarti Memang Kehormatan Ini Bukan Puncaknya Jadi Kehormatan Itu Hanya Salah Satu Jalan Yang Bisa Menunjukkan Kita Sudah Baik Apa Belum Berarti Dia Bukan Kebahagiaan Yang Hakiki Yang Sejati Yang Sejatinya Tetap Ada Di Kebaikan Kenapa Bukan Kekayaan Juga Pak Apalagi Kekayaan Kekayaan Juga Harusnya Bukan Tujuan Puncak Kita Mengejar Kekayaan Itu kan Hakikatnya Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Kita Kalau Ada Orang Kekayaan Untuk Kekayaan Ini Sebenarnya Orang Yang Tidak Pinter Uang Kita Nyari Uang Nyari Kebutuhan Hidup Itu Kan Untuk Memenuhi Apa Yang Kita Ingin Makanya Kalau Kekayaan Itu Hanya Dikumpulkan Itu Sebenarnya Logika Yang Keliru Untuk Maka Hidup Yang Utama Itu kan Bukan Hidup Yang Surplus Berlebihan Harta Benda Untuk Kehidupan Kita Tapi Kalau Pas Kita Butuh Dia Ada Maka Ada Yang Bilang Orang Kaya Itu Sebenarnya Orang Yang Merasa Cukup Jadi Bukan Orang Yang Banyak Harta Kalau Banyak Harta Tapi Tidak Merasa Cukup Tidak Kaya Berarti Orang Yang Kebutuhannya Terpenuhi Dalam Bahasa Sudah Kaya Tidak Harus Numpuk Harta Berlebih Buat Apa Harta Untuk Memenuhi Kebutuhan Terus Ngapain Harta Itu Ditumpuk Tumpuk Saja Ya Nikmatilah Untuk Memenuhi Kebutuhan Jangan Dibalik Karena Ada Orang Yang Kita Sebut Budaknya Harta Hartanya Ditumpuk Tapi Hidupnya Susah Mending Hartanya Pas Pasan Tapi Juga Pas Dan Cukup Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Hidupnya Apa Kebahagiaan Tadi Jadi Harta Ternyata Juga Belum Final Karena Dia Hanya Melayani Hidup Manusia Berarti Dia Belum Kebahagiaan Yang Sejati Maka Memang Bahagia Yang Sejati Itu Ada Dalam Kebaikan Itulah Virtu Etiknya Aristoteles Seorang Pemimpin Berarti Harus Mampu Pertama Tama Menjadi Orang Yang Baik Kalau Dia Jadi Orang Yang Baik Pastinya Dia Akan Bahagia Kalau Dia Sudah Bahagia Maka Dia Punya Peluang Untuk Membahagiakan Yang Lain Kalau Dia Sendiri Belum Bahagia Dia Sendiri Masih Banyak Hal Yang Harus Dikejar Dan Diselesaikan Dan Dibereskan Agak Susah Kalau Dia Ingin Membahagiakan Orang Lain Membereskan Hidupnya Orang Lain Dibereskan